Di studio juga jelas ya? Jep, jelas. Jep, jelas. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dapat berkumpul kembali dengan izin Allah di kajian Sekolah Fikih Live. Tentunya di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali insya Allah mata kuliah ilmu akidah. Dan insya Allah di pertemuan kali ini adalah pertemuan di semester keempat yang pertama. Dan insya Allah pembahasannya akan berlanjut terkait dengan kitab akidatul awam. Dan di pertemuan kali ini tentunya kita akan mengkodimahi dulu apa yang akan kita pelajari yang berkenaan dengan kitab akidatul awam. Bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau sebelum kita masuk ke materinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatihab. Ya, kabar baik Ustadz di rumah. Alhamdulillah, baik. Ya, Ustadz ini kita pertama kali ya, sesi pertama masuk ke kitab akidatul awam. Nah, ini menarik sekali. Karena kita akan membahas kitab secara langsung begitu ya. Insya Allah. Baik Ustadz, kita langsung saja berikan waktu dan tempatnya. Mungkin ada pengantar sebelum kita masuk ke materi Ustadz. Silahkan. Ya, terima kasih Ustadz sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamah. Amma ba'duh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahum manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidna ilman nafi'a birahmatika ya'arhamarrahim. Amin. Baik Ustadz sihat dan jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Puji syukur kerana Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan juga kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin. 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 Ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Sangat luar biasa kitab yang selalu diajarkan ya di pesantren-pesantren atau di ma'ahat-mahat untuk pembelajaran kitab tawhid atau akidah ulama' salaf ahlu sunnah wal jama'ah. Di antaranya adalah kita akan mengkaji kitab aqidatul awam. Kitab aqidatul awam. Mudah-mudahan malam hari ini kita masuk di semester keempat ya setiap ya. Level keempat pertemuan pertama ini untuk semester keempat kita akan mulai dengan pembahasan atau pembacaan atau syarah kitab aqidatul awam. Mudah-mudahan sampai nanti khatam ya setiap ya. Mudah-mudahan bisa khatam, lancar, mudah ya. Diberikan pemahaman oleh Allah SWT dengan pemahaman yang mudah nanti ya. Dan yang paling utama adalah keberkahan. Kita berharap tabarukan dengan kitab ini mudah-mudahan Allah SWT mencurahkan keberkahannya kepada kita semua melalui kitab aqidatul awam ya. Dan juga nanti penulisnya yaitu Al-Imam Al-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari. Rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung saja setiap mungkin langsung ditampilkan ya materi kita. Ditampilkan. Tentang syarah aqidatul awam. Syarah aqidatul awam. Bisa ditampilkan materinya? Belum. Baik, sambil menunggu ya setiap. Karena ini pertemuan pertama. Sebaiknya kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah ya. Untuk para ulama kita. Khususnya ini pengarang kitab aqidatul awam. Iaitu Al-Imam Al-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari. Rahimahullahu ta'ala. Dengan mengirimkan surah Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita diberikan tadi kemudahan dalam memahami kitab ini. Dapat keberkahannya juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Wa alihi wa ashabihi wa azwaziihi wa teriyah. Tumma ila jamii ulama ilma laliki al-arda'ah. Wa na khusus bismillahirrahim. Al-Imam Abdul Hussan Al-Ash'ari. Wal-Imam Al-As'ari. Al-Imam Al-As'ari. Wal-Imam Al-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Al-Maliki Al-Ash'ari. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minashyantan Al-Hajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Rahmanirrahim. Aliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina syirat al-mustaqim. Syirat al-ladhina al-amta'alayhim. Ghairin lakdu bi'alihim. Walakta'alim. Baik. Sudah bisa ditampilkan? Ustaz sihat? Oke. Alhamdulillah. Kita bisa lihat dulu daftar isinya nih, Ustaz sihat. Daftar isi. Itu ada A, Syarah Akhidatul Awam. Jadi untuk malam hari ini, kita akan bahas baik yang pertama, Ustaz sihat ya. Baik yang pertama, setidaknya nanti ada empat pembahasan di situ ya. Ada empat pembahasan. Bisa langsung diklik saja bagian yang A. A. Baik. Silahkan dibacakan pelan-pelan. Dibaca satu paragraf dulu, silahkan. Tidak apa-apa. Satu paragraf ya. A. Syarah Akhidatul Awam. Kitab Akhidatul Awam adalah sebuah kitab Tauhid yang disusun oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari. Yang wafat tahun 1262 Hijriah. Kitab ini berisi beberapa kumpulan Ba'id Nazum yang berjumlah sekitar 57 Ba'id. Jadi, jamaah yang dimulai oleh Allah SWT. Kitab Akhidatul Awam, karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari ini adalah kitab Tauhid yang sebetulnya isinya adalah Nazum. Nazum itu apa? Syairan. Berbentuk apa? Syair. Kira-kira ada sekitar 57 Ba'id. 57 Ba'id. Jadi, misalnya 1 Ba'id itu 1 pertemuan. Ya, kira-kira butuh pertemuan berapa kali? 57 ya. Bahkan mungkin lebih ya, setiap. Kadangkali lebih ya. Nah, untuk Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari ini, beliau ini sebetulnya adalah ulama besar dari Madad Maliki ya. Makanya Al-Maliki ya, setiap ya. Al-Maliki, yang dulu hidup di Mekah. Jadi, beliau ini mufti besar. Seorang Habib. Beliau ini Habib. Ya, As-Sayyid ya. Jadi, dari jalur bapaknya itu beliau keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Ya, anaknya Ali bin Abi Talib. R.A. Tapi, dari jalur ibu beliau, beliau ini Al-Husayni. Jadi, nasabnya luar biasa. Ya. Dari jalur ayah, dari jalur ibu itu, ketemulah. Pokoknya, beliau ini keturunannya Rasulullah S.A.W. Duryahnya Rasulullah S.A.W. Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Seorang mufti besar di Mekah pada waktu itu. Dan beliau ini punya murid yang juga cukup masyur. Yang kita kenal dengan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Siapa? As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu murid beliau. Tapi, murid beliau ini nanti menjadi mufti besar madab syafi'i. Sementara tadi, Sayyid Ahmad ini pengarang kitab akidatul awam. Beliau mufti besar madab maliki di Mekah. Punya murid namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan seorang mufti besar madab syafi'i. Dan nanti, Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid. Yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ulama kita dari Indonesia. Dari Bantan. Jadi, berarti kalau Syekh Nawawi dengan beliau ini ya. Cucu murid lah ya. Cucu murid. Dan ada yang menarik, Ustaz Zihab, dari kitab akidatul awam ini ya. Beberapa pensyarah kitab akidatul awam. Di antaranya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau juga ikut pensyarah kitab akidatul awam. Yaitu kitab Nurud Dolam namanya. Kitab apa? Nurud Dolam syarah ala mandumati akidatil awam. Kitab ini disebutkan oleh Syekh Nawawi ya. Bahwa penulis kitab akidatul awam. Atau pengarangnya tadi yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ashari. Itu dulu pernah bermimpi bertemu Rasulullah s.a.w. Ru'an Nabiya s.a.w. Bilmanah. Jadi dikisahkan oleh para ulama. Bahkan ini dengan sanat yang bersambung ya. Kepada pengarang kitab akidatul awam. Bahwa Al-Imam Asyid Ahmad Al-Marzuki ini dulu pernah bermimpi. Bertemu siapa? Rasulullah s.a.w. pada malam Jumat. Di bulan Rojab. Di bulan Rojab. Di dalam mimpi tersebut. Ini cerita dalam kitab ini ya. Dalam kitab Nurul Dolam ya disebutkan oleh Syekh Nawawi. Di dalam mimpi tersebut. Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ini. Tertemu dengan Rasulullah s.a.w. Dan di sekelilingnya ada para sahabat. Di sekelilingnya apa? Ada para sahabat. Kemudian. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w. Itu manggil Syekh Ahmad tadi ya. Dipanggil tuh. Dipanggil disuruh apa? Disuruh membaca sebuah nazom tauhid. Hebat-hebat kan ya ya. Ikro' man du matat tauhid. Allati man hafiduha dakhalal jannah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi berkata kepada Syekh Ahmad. Bacalah nazom tauhid. Yang kalau seseorang menghafalnya insyaallah. Ya min ahlil jannah. Yang termasuk ahli surga. Nah Syekh Ahmad kan bingung. Karena waktu itu belum. Belum mengarang kitab tauhid apapun ya. Belum menulis kitab apapun. Lalu Syekh Ahmad ini bertanya kepada Rasulullah. Nazom yang mana Nabi? Bahasa kita gitu. Nazom yang mana? Nah lalu kemudian Rasulullah SAW mengimlakkan. Apa itu mengimlakkan? Mendiktekkan ya. Mendiktekkan sebuah nazom. Yaitu Abda'u bismillahi wal-rohmani wa birrohimi da'imil ihsani. Itu sampai baik wasuhuful khalili wal-khalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi itu didiktekkan ya. Jadi itu didiktekkan ya. Diimlakkan oleh Rasulullah SAW di hadapan al-imam Asyid Ahmad al-Marzul. Itu dalam mimpi ini saat-saat ya. Dalam mimpi disebutkan seperti ini. Kemudian tiba-tiba ini Syekh Ahmad setelah selesai mendengar Rasulullah tadi ya. Sampai baik yang beberapa tadi ya. Wasuhuful khalili itu. Beliau terbangun ya. Terbangun dari mimpinya. Dan apa yang beliau dengar tadi itu langsung hafal ya. Langsung hafal di luar kepala beliau. Ya artinya ingatlah apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau tulis ya. Abda'u bismillahi wal-rohmani. Sampai tadi wasuhuful khalili itu. Kemudian setelah beberapa bulan. Jama'ah ya. Setelah beberapa bulan. Al-imam Asyid Ahmad al-Marzul ini mimpi lagi. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Malam Jumat juga. Tapi di bulan Dulqo'dah. Ya di bulan Dulqo'dah. Berarti berapa bulan setelahnya. Dari bulan Rojab ke Dulqo'dah. Ya kira-kira empat bulan lagi. Empat bulan setelahnya itu. Mimpi lagi bertemu Rasulullah SAW. Nah di dalam mimpi yang kedua ini. Nabi berkata kepada Imam Asyid Ahmad al-Marzul Qih. Ikro' majam mak tahu. Coba baca lagi apa yang sudah kamu kumpulkan. Dan Al-imam Asyid Ahmad al-Marzul Qih menyebutkan sampai selesai itu ya. Dan para sahabat itu juga hadir itu dalam mimpi itu ya. Mengaminkan setiap baik yang ada di dalam kitab Akhidatul Awam ini. Yang tadi dibahasakan oleh Sayyid Ahmad al-Marzul. Dan kisah ini para jamaah disebutkan oleh para ulama kita. Di dalam kitab syarah-syarah Akhidatul Awam. Yang sanatnya bersambung kepada Al-imam Asyid Ahmad al-Marzul Qih al-Maliki al-Ash'ari. Jadi insya Allah ini berkah kita punya jamaah ya. Insya Allah berkah. Karena dari segi isi tawhid ini mengandung apa namanya. Akhidat dasar Ahlu Sunnah wal-jamaah. Kemudian yang kedua tadi. Ini ada semacam isyarat. Ada semacam isyarat atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini busro namanya. Kemudian dengan kita mengganti kitab ini. Kita semua diberikan keberkahannya. Alih Allah SWT. Baik. Berikutnya Ustaz siap. Untuk baiknya mau dibaca dulu gak yang 57 ini? Boleh Ustaz. Dibaca dulu ya. Kita baca dulu dari baik pertama sampai yang ke 57 ya. Antum atau saya yang baca? Antum saja lah. Saya? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qawala al-Mushanifu rahimahullah wa ta'ala. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa bilrahimidha'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baqi. Bilat tahawuli. Thumma sholatu wassalamu sarmada. Ala nabihi khairi man kud wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah Min wajibin lillahi ishrin nasifah Wallahu mawujudun qadimun baqi Mukhalifun lilkhalki bil itlaqi Wa qa'imun ghani wa wahidun wahai Qadir muridun alimun bi kulli shayt Sami'ul basiru wal mutakalimu Lahu sifatun sabaatun tantadimu Wa kudratun iradatun sam'un basar Hayatun al-ilmu kalamun istamar Wa jai'izun bifadlihi wa adlihi Tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi Arsala anbiya adha wifafona Isidki wa tabliqi wal amana Wa jai'izun fi haqqihim min aradi Bi ghayri nafsin ka khafifil maradi Mishmatuhum kasairi al-malaiqah Wajibatun wa fadalul malaiqah Walmustakhilu diddu kulli wajibin Wahfatli khamsina bihukmin wajibi Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim Kullamu kalafin fa haqqik wa ghtanim Hum adamu idrisu nuhun huduma Salih wa ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa ismailu ishaqun kada Ya'kubu yusufun wa ayyubu kada Shu'ayibu harunu wa musa wal yasa' Tulkifli dawudu sulaymun attaba' Ilyasu yunus zakariya yahya Yisa wa tawha khatimun da'qiyya Alayhimu s-salatu wa s-salamu Wa alihim madamatil ayyamu Walmalakul ladhi bila abin wa um Laakla la shurba wa la nawma lahun Tafsilu ashrim minhum jibiridu Mikalu israfidu izra'idu Munkar nakilun wa rakibun wa kada Atidun malikun waridwa nuhtada Arba'atun min kutubin tafsiluha Dawratu musa bilhuda tansiluha Zaburu ta'udha wa injilun ala Yisa wa furtanun ala khairil malah Wasuhufu al-khalini wal-kalimi Fiha kalamul hakamil al-alimi Wa kullu ma atabihi al-rasul Wa hakuhu al-taslimu wal-qabulu Imanuna biyawmi akhirin wajab Wa kullu makana bihi minal ajab Khatimatun fi dikriba kil wajibi Mimma'ala bukallafin min wajibi Nabiuna Muhammadun kudur silah Lil'alamina rahmatan wa fuddila Abuhu abdullahi abdul muttalib Wa hashimun abdu manafin yantasib Wa umuhu aminatu al-zuhriya Murdi'atuhu halimatu al-sadiyya Mawliduhu bimakka tal-amina Wafatuhu bimakka tal-amina Atamma qabla al-wahyi ar-ba'ina Wa umruhu qabja wa z-sitina Wa sabatun awladuhu fa minhumu Thalatatun minal dhukuri tufhamu Wa simwa abdullahi wa huwa t-tayyibu Wa t-tahirun bidhaini zayulakabu Atahu Ibrahimu min surriya Wa umuhu mariyatu al-kibtiyya Wa khairu Ibrahimu min khatijah Hum zittatun faqut bihim walijah Wa arba'un minal inati tuzkaru Rikwanu rabbi liljami'i yudkaru Fatimatu al-zahra'u ba'luha ali Wa abnahumasitani fadluhum jali Wa zaynabun wa ba'daha ruqayyah Wa umu kulthu min zakat radiyyah Amtis'i niswatin wafatul mustafaa Khairna fa akhtarna al-nabiyya al-muktafaa A'ishatun wa hafshatun wa sawda Sofiyyatun maymunatun wa ramlah Hindun wa zaynabun kada juwayriyah Lilmu'minina ummahatun murdiyah Amzatu amuhu wa abbasun kada Ammatuhu sofiyyatun dhatuhtiza Wa qabla hijratin nabiyya al-isra'a Wa makkatin laylan likudsin yudra Wa ba'da isra'in urujun lissamah Hatta rõ'a nabiyya rabban kalama Min ghayri kaifin wanhisharin wa farat Alayhi khamsan ba'da khamsi farat Khamsina farat Wabalagal ammata bil isra'i Wa faradhi khamsatin bil amfira'i Wadfazah siddikun bitasdikin lahu Wabil aruj siddikwa fahahla'hu Wahadhi akidatun mukhtashara Walil awami sahla tunmuyasara Nadhimu tilka ahmadul marzuki Man yantami lissadikil masduqi Walhamdulillahi wa salla sallama Ala nabiyy khairi man fada'allama Walali wa sahbihi wa kulli murshidi Wa kullu man bi khairi hadin yaqtadi Wa as'alul karima ikhlasul amal Wa naf'a kulli man biha qadishtagal Abiyatuham mayis bi'atil jumali Tarikhuhali hayyun ghurim jumali Samayituham akidatal awam Min wajibin fid dini bid tamam 57 ya Antum itu gak tadi? Bener ya 57 ya? Ya kira-kira 57 tadi Belum saya kasih nomor ya Saya harus kasih angka di sampingnya ya 1 sampai 57 Nah ini penampakan ya Atau isi dari kitab akidatul awam InsyaAllah luar biasa ini kitab ini Kalau kita kaji ya InsyaAllah Baik Ustazihab langsung kita masuk ke dalam Syarahnya ya Kita baca dulu baik yang pertama Kita terjemahkan nanti ya Halaman 12 itu langsung ke halaman 12 Silahkan Dibasakan dulu silahkan Pada bab kali ini Kita akan sama-sama belajar memahami Setiap baik dari kitab akidatul awam Tentu saja dalam penjelasannya Kita akan merujuk kepada beberapa kitab syarah Yang ditulis oleh para ulama Satu baik pertama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari Rahimahullahu ta'ala Yang wafat tahun 1262 hijriyah Telah berkata di dalam kitabnya akidatul awam Bahwasannya Abda'u bismillahirrahmanir Wabirrahimida'imil ihsani Artinya aku memulai dengan nama Allah yang maha pengasih Dan yang maha penyayang Serta Senintai' senantiasa maha memberi Ya Berikutnya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari Rahimahullahu ta'ala Di sini jelas sekali Beliau memulai mengaram kitab akidatul awam Atau menulis kitab akidatul awam Asyarah Lafad mulai dengan baik yang pertama ya ya baik yang pertama sebentar kita kasih komentar dulu sebentar abda'u bismillahirrahmanir wabirrohimida imil ihsani tadi dibacakan terjemahnya abda'u aku memulai abda'u aku memulai maksudnya siapa disini? al-imam sayyid Ahmad al-marzuki al-maliki al-ash'ari wa'imahullahu ta'ala penulis kitab akidatul awam atau pengharang kitab akidatul awam wabirrohimi wabirrohimi dan yang maha penyayang abda'u aku memulai Bismillahi dengan nama Allah Warrohimi yang maha pengasih Wabirrohimi dan yang maha penyayang Da'imil ihsani Yang senang biasa Memberi anugrah Senang biasa maha memberi Da'imil ihsa Nah, kita akan Bahas satu persatu ini Jemaah, mulai dari Baid ini, baid yang pertama ini Kata-perkatanya kita syarah Kita jelaskan Saya membaginya menjadi Empat, bagian yang A itu Yang A, berikutnya halaman 13 Bagian yang A, kita akan jelaskan Syarah lafat abdau Bismillah Pengarang kitab akidatul awam Yaitu al-imam al-sayyid Ahmad al-marzuki Al-maliki al-asyari Rahimahullah ta'ala, memulai baik Nawdumnya dengan Mengucapkan lafat bismillah Atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi apa lapatnya? Masih ingat? Abda'u bismillah Aku memulai Dengan nama Allah Berarti beliau memulai Nawdumman ini Memulai kitab akidatul awam Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Hal semacam ini Dilakukan karena dua alasan Pertama karena mengikuti Al-Quran Kedua karena mengikuti Anjuran dalam hadith Yang pertama Mengikuti Al-Quran Dimana setiap surat dalam Al-Quran itu Diawali dengan basmalah Kecuali surat At-Taubah Atau surat Baru'ah Surat At-Taubah Atau surat Baru'ah Itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Tapi selain surat At-Taubah Itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka ini Mengikuti Al-Quran Kata para ulama Al-Imam As-Said Ahmad Al-Marzuki Itu menyebutkan seperti itu Ya mengikuti seperti Al-Quran Diawali dengan Bismillah Yang kedua Jawa maaf Karena mengikuti anjuran dalam hadith Jadi ada anjuran dalam sebuah hadith Bahwasannya Al-Abi Hurayrata Radiyallahu Anhu Al-Quran Al-Abi Hurayrata Radiyallahu Anhu Al-Quran Kala Rasulullah Sallallahu Anhu Kullu kalamin Aw amrin Ribalin La yuftahu Bidhikrillahi Azza wa Jal Bahwa Abitaru Atau Ruahu Ahmad Ya artinya Silahkan Artinya Dari Abu Hurayrata Radiyallahu Anhu Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pernah bersabda Setiap perkara Yang mulia Atau kegiatan Yang baik Namun Tidak diawali Dengan menyebut Nama Allah Azza wa Jal Maka sangat sedikit Kebaikan dan Keberkahannya Ya Habis diwet Imam Imam Ahmad Jadi karena ada hadis ini Ya jamaahnya Para ulama itu Kemudian Mensunahkan Atau Menghancurkan Kami yang terhubung Kalau memulai sesuatu Sebetulnya Tidak hanya menulis Kitab Menulis buku Memulai apapun Termasuk memulai Belajar Belajar Kajian Memulai Apa Memulai Pekerjaan Apapun Pekerjaan Apapun Itu sebaiknya Diawali dengan Mengucapkan Allah Atau Bismillah Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Setiap perkara yang mulia atau kegiatan yang baik Kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah Ya tidak baca bismillah itu misalnya Maka Apa itu apa 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 Dikit berkahannya ya berkurang jadi berkurang keberkahan Ya sedikit keberkahannya atau berkurang keberkahan Makanya dianjurkan untuk diawali dengan basmalah menyebut nama Allah Jadi pada dasarnya memulai suatu pekerjaan yang baik dengan membaca basmalah adalah sangat dianjurkan atau disunahkan Kecuali dalam beberapa hal perbuatan yang baik seperti khutbah sholat dan doa Itu gak diawali dengan bismillah ya setiap Kita khutbah jumat itu ya Itu gak diawali dengan bismillah Tapi diawali dengan apa Alhamdulillah Jadi ini pengecualian Jadi kita sebutkan pada dasarnya memulai suatu pekerjaan yang baik itu diawali apa dengan bismillah Kecuali khutbah ya jamaah ya Kalau khutbah jumat tak usah bismillah dulu Maksudnya gak disunahkan untuk mengucapkannya dengan jahat Tidak usah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Atau sholat Sholat juga begitu Sholat itu diawali apa Sholat itu diawali dengan takbiratul ikhram Bukan diawali dengan basmalah Tapi ada yang baca bismillah sebelum sholat Itu kan sebelum sholat Maksudnya ibadah sholatnya itu Ibadah sholatnya itu ya diawali dengan takbiratul ikhram Kemudian apa lagi tadi doa Ya doa itu diawali dengan Alhamdulillah Nah kemudian berikutnya Begitu pula hukumnya makruh membaca basmalah ketika melakukan hal-hal yang makruh Bahkan haram hukumnya membaca basmalah ketika melakukan hal-hal yang haram Ya mau mencuri yuk bismillah dulu Ya mau mencuri dia baca bismillah Ini membaca bismillah bagi dia itu hukumnya haram Ya karena dia mencuri itu haram Maka ketika dia membaca bismillah itu ya jadi haram Tidak boleh Mau berzinah kok bismillah dulu ya Allah Nah untuk bilang-bilang ya Itu tidak boleh ya Jadi hukum basmalah itu pada dasarnya sudah Tapi kalau dilakukan untuk perkara yang haram Ya menjadi haram Tidak boleh membaca bismillah Baik Berikutnya saya siap halaman 15 silahat Ada pun lafzul jalalah Ada pun lafzul jalalah Yaitu lafad Allah Maksudnya adalah sebuah nama untuk zat yang maha ada dan pasti ada Dialah Tuhan yang wajib disembah dan berhak untuk disembah Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan berlandaskan kebenaran Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya tadi kan al-imam Syed Ahmad al-Marzuki menyebutkan baik pertama itu Abda'u bismillah Ini kita perlu jelaskan lafad Allah bismillah Allah lafzul jalalah ya Ini maksudnya apa Allah ini Allah disini maksudnya adalah sebuah nama untuk zat yang maha ada Tuhan yang maha ada yang wajib disembah Satu-satunya Tuhan yang wajib atau berhak untuk disembah Dengan berlandaskan kebenarannya Itu hanya siapa Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita nebutnya apa Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nama ya sebuah nama untuk Tuhan kita Allah Beliau berkata dalam kitabnya Nuru Tola Syarah Akidatil Awam Bahwasannya Artinya Silahkan Artinya Al-Imam As-Suyuti berkata Adapun makna lafad Allah Adalah zat yang maha ada tanpa permulaan Yang maha agung zat serta sifat-sifatnya Dan yang maha merata anugerahnya Ya ini Imam As-Suyuti dinukil oleh Siapa Sheikh Nawawi Al-Albantani ya Jadi kata Al-Imam As-Suyuti Ketika kita menyebut Allah jamaah Allah Apa tadi Lafadul Jalalah ya Allah Ini maksudnya adalah Zat yang maha ada tanpa permulaan Allah maksudnya apa Zat yang maha ada tanpa permulaan Seringkali saya sampaikan kepada jamaah Ketika menyebut Zat Allah Lafad Zat Ini maksudnya adalah Hakikotuhu Apa saya lihat Ketika disebut Zat Hakikotuhu Hakikat Allah Tapi kalau saya sebut Zat Ustaz Syihab Zat Ustaz siapa Zat Ufulan Zat Uzaidi Kalau dinisbatkan kepada makhluk Zat itu maknanya adalah Tubuh Badan Paham Zat yang maha ada tanpa permulaan Yaitu Kodim Yang kalau kita belajari dalam Sifat 20 itu disebutnya Kodim Yang maha agung Zat serta sifat-sifatnya Dan yang maha Merata Anugerahnya Ini Imam Suyuti Jadi ingin ngasih tahu orang awam Allah itu apa sih Zat yang maha ada tanpa permulaan Zat yang maha agung Dengan sifat-sifatnya Dan juga Dan yang maha Merataan Kata-kata begitu Kata Imam As-Siyuti yang dimikir oleh Syekh Nabi Al-Batan Kemudian Syekh Al-Alam Al-Muhadid Syed Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Rahimahullah Ta'ala Beliau berkata juga Di dalam kitab Kitabnya Syarhu Akidatil Awam Bahasanya Allahu Alamun Allahu Alamun Liddhati Al-Wajib Al-Wujudi Al-Ma'budi Bihaqin Artinya Lafad Allah adalah Sebuah nama Untuk Zat yang wajibul wujud Atau pasti ada Zat yang berhak Untuk disembah Berlandaskan Dengan kebenaran Kita sering banget ya Mendengar Atau Membaca Lafad Al-Wajibul wujud Al-Wajibul wujud Apa itu Al-Wajibul wujud Zat yang pasti Ada Al-Wajibul wujud Itu maksudnya Zat yang pasti ada Al-Ma'budi Bihaq Zat yang Yang berhak Untuk disembah Satu-satunya Zat yang berhak Untuk disembah Berlandaskan Dengan kebenaran Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah itu Alam Apa itu alam Nama ya Sebuah Sebuah nama Untuk Tuhan kita Allah Berikutnya As-Syeh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa As-Syafi Al-As'ari Al-Az'ari Hafidahullah Ta'ala Jadi untuk syarah Akidatul Awam ini Jama'ah Saya banyak Menukil Merujuk Kepada tiga kitab Setiap Jadi nanti Kalau ada yang bertanya Kajian Akidatul Awam kita Ini menggunakan syarah apa Karena syarahnya banyak Dulu pernah kita sampaikan Syarahnya itu Lebih dari sepuluh Kira-kira sepuluh kitab Itu banyak Ulama yang mensarah Kitab Akidatul Awam Ini menunjukkan Keberkahan Kitab Akidatul Awam Sampai Guru-guru kita Mengatakan Semakin banyak Yang mensarah itu Ini menunjukkan Betapa besarnya Berkahnya kitab Akidatul Awam Berkahnya kitab Akidatul Awam Nah Saya tadi Sebutkan bahwa Perujukan syarah kita Itu tiga Setidaknya ya Tiga Pertama Merujuk kepada Kitabnya Syekh Nawawi Al-Bandhan Yaitu kitab Nuru Al-Dolam Nuru Al-Dolam Yang kedua Saya merujuk ke kitabnya Syed Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Yaitu Kitab Jala'ul Afham Jala'ul Afham Syarah Akidatul Awam Nah yang ketiga Saya merujuknya ini Masih hidup orangnya ya Masih hidup Riau As-Syeh Dr. Hisham Al-Kam Ulama Al-Azhar Di Mesir Al-Azhar Nama kitabnya Fathul Allah Fathul Allah Kita baca Apa penjelasan dari Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hafizullah Ta'ala Allahu Alamun Aladzatil Aliyyah Al-Ma'budi Al-Wajib Al-Wujud Al-Mustahik Ilikul Likamalin Yaliku Bidatihi Ta'ala Wa kamalatuhu La Tantahi Wahu Al-Ismul A'bamu Indal Jumhur Artinya Silahkan Lafad Allah Adalah sebuah nama Untuk Zat yang maha tinggi Yang maha berhak Untuk disembah Yang pasti Maha Ada Serta yang maha Memiliki Setiap Kesempurnaan Yang layak Bagi Zat Allah Ta'ala Kesempurnaan Allah Ta'ala Itu Tidak terbatas Dan Lafad Allah Termasuk Nama yang paling Agung Al-Ismul A'zum Menurut Jumhur Ulama Ya Bagi Al-Asma Al-Usna Al-Asma Al-Usna Banyak ya Termasuk Allah 99 Tapi yang paling Apa namanya Yang disebutkan oleh Para ulama Bahkan Jumhur Al-Ismul Al-A'zum Al-Ismul Al-A'zum Itu adalah Lapad Allah Baik Nah cukup ya Untuk Bagian yang Pertama ini Yaitu terkait Syarah Abda'u Bismillah Masih ada Lapad Abda'u Bismillah Warrohmani Wabirrohimi Da'ibil Ihsan Nah sekarang Yang kedua ya Yang B ya Apa tadi Yang B Syarah Lapad Warrohmani Karena kan setelah Abda'u Bismillah Warrohmani Silahkan Setiap Yang B Syarah Lapad Warrohman Imam Asyuti Asyafi'i Al-Ash'ari Rahimah Wa Ta'ala Yang wafat Tahun 911 Telah Berkata Di dalam Kitabnya Tafsirul Al-Jalalain Bahwasannya Ya Saya bacakan ya Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Rahim Ay Zir-Rahmati Wahia Irodatul Khairi Li Ahlihi Jadi Kata Imam Asyuti Asyafi'i Beliau ini Bermadab Asyafi'i Secara Fikih Dan Al-Ash'ari Beliau Secara akidah Bermadab Asyari Asyuti Ya Ulamak Hebat Mustahid Beliau Ahli Tafsir Dalam bidang ilmu Ulumul Quran Beliau sangat Masyur Apa kata Imam Jalaluddin Asyuti Rahimahullahu Ta'ana Lafad Ar-Rahman Ar-Rahim Maksudnya adalah Allah memiliki Sifat kasih sayang Yang bermakna Menghendaki kebaikan Untuk Ambah Amat Ya Menghendaki kebaikan Untuk Ambah Amat Jadi Halaman berikutnya Makna Lafad Rahmat Allah Ketika Disebutkan Rahmat Allah Kita sering dengar Semoga dirahmati oleh Allah Semoga mendapatkan Rahmat Allah Maksudnya apa sih Rahmat Allah itu Kita sering dengar Ungkapan-ungkapan Seperti itu Seringkali Semoga kita Mendapatkan Rahmat Allah Semoga Kita diberikan Rahmat Oleh Allah Apa sih Rahmat itu Ternyata Rahmat itu Jadi makna Rahmat Rahmat Allah Maksudnya adalah Kebaikan-kebaikan Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada hamba-hambanya Nah termasuk Kenikmatan Yang kita nikmati Dalam kehidupan kita Itu juga bagian dari Rahmat Allah SWT Berarti Setiap dan jamaah Yang mengenai Allah SWT Segala sesuatu Kebaikan Atau Kenikmatan Yang kita rasakan Sehari-hari Oh banyak sekali Nikmat Nikmat bisa belajar Nikmat bisa Apa Beribadah Bisa sholat Nikmat bisa ngaji Ilmu tauhid Nikmat bisa berpikir Wah Macem-macem Nikmat bisa makan Nikmat sehat Apa lagi Banyak ya Wa in ta'udu Nikmatullahi La Tuh Suha Gak bisa kita itu Nikmat Allah Seluruh nikmat Allah Yang Yang Allah berikan kepada kita Itu namanya rahmat Itulah namanya Rahmat Allah Jadi ketika ada Ungkapan Semoga kita mendapatkan Rahmat Allah Terus semoga kita mendapatkan Banyak kenikmatan Banyak kebaikan Itu kira-kira Kata Imam Assyuti Rahmat Allah Karena tadi rahmat Wahia Irawdatul Sohir Irawdatul Sohir Kemudian muncul pertanyaan Apakah ada Perbedaan Makna Antara Lafat Ar-Rahman Dengan Lafat Ar-Rahim Padahal kita tahu Bahwa keduanya itu Sama-sama bermakna Kasih sayang Rahman itu Yang maha penyayang Rahim itu Yang maha penyayang Sebab kadang Terjemahnya kan Agak dibedakan Yang maha pengasih Bagi maha penyayang Sebetulnya sama Pengasih penyayang itu sama Lafat Ar-Rahman Artinya adalah Yang maha penyayang Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Dat yang maha penyayang Dalam hal Memberikan Kenikmatan-kenikmatan Besar yang jelas Secara Bahir Ini sudah pernah kita bahas ya Untuk Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Di episode Al-Asma Al-Fusnah Ya tak Saya ingat ya setiap ya Itu awal-awal ya Awal-awal Al-Asma Al-Fusnah Baik Silahkan berikutnya Setiap Syekh Al-Almah Al-Muhadis Salaman 20 Syekh Al-Almah Al-Muhadis Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Rahimah Allah Ta'ala Yang wafat tahun 1425 Hijriah Telah berkata Di dalam kitabnya Jalaul Afham Syekh Al-Aqidat Allah Bahasanya Al-Rahman Al-Mun'imu Bijalailin Ni'am Ya Jadi kata Imam Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Rahman itu Maknanya Al-Mun'imu Bijalailin Ni'ami Yang artinya Rahman Rahman Maknanya Adalah Yang maha Memberikan Kenikmatan Dengan Kenikmatan Kenikmatan Yang jelas Secara Bohir Dicontohkan oleh Para ulama kita Rahman Ya Allah Jawa Kasih sayang Allah Yang Rahman Itu Contohnya Seperti Kita diberikan Otak Kita diberi Mata Kita diberi Kedua Tangan Kita diberi Kedua Kaki Dan yang semisal Pokoknya Nikmat-Nikmat Yang Duhir Yang Kelihatan Mata Ini namanya Rahman Kita dapat Rahman Dapat Sifat Rahman Rahman Allah Pada Al-Rohman Al-Mun'im Bijalailin Ni'am Kenikmatan Kenikmatan Yang Besar Yang jelas Yang Duhir Nanti Beda Dengan Dengan Ar-Rahim Dengan Ar-Rahim Apa itu? Coba Berikutnya Ya Yaitu Sarah Lapad Firrohim Halaman 21 Silahkan Wabirrohim Adapun Lafad Ar-Rahim Artinya Juga Yang Maha Penyayang Akan Tetapi Maksudnya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Zat Yang Maha Penyayang Dalam Hal Memberikan Kenikmatan Kenikmatan Yang Sangat Detail Secara Rinji Jadi Bedanya Itu Jamaah Kalau Ar-Rahman Tadi Al-Mun'im Bijalailin Ni'am Allah Memberikan Kenikmatan Yang Yang Apa Yang Jelas Yang Lohir Yang Lampak Tapi Kalau Yang Ar-Rahim Ini Kasih Sayang Allah Dalam Bentuk Kenikmatan Yang Yang Rinci Yang Detail Nanti Dicontohkan Kita Baca Dulu Syekh Al-Allama Al-Muhadid Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Sani Rahim Allah Ta'ala Mengatakan Dalam Kitabnya Jala'ul Abham Syarah Akidatil Awam Ar-Rahim Al-Mun'im Bidhaqo'ikin Ni'am Ar-Rahim Al-Mun'im Bidhaqo'ikin Ni'ami Yang Artinya Ar-Rahim Maknanya Adalah Zat Yang Maha Memberikan Kenikmatan Dengan Kenikmatan Kenikmatan Yang Sangat Detail Secara Rinci Ya Secara Secara Rinci Contohnya Nah ini yang dicontohkan oleh para ulama Seperti kita diberikan kenikmatan berupa otak yang sangat cerdas Mampu memahami ilmu secara mendalam Punya mata yang terang Mampu melihat benda yang sangat jauh tanpa alat kacamata Punya kedua tangan Bisa melakukan keahlian-keahlian tertentu Punya kedua kaki Yang mampu berlari dengan sangat kencang Dan hal lain yang semisal Jadi Perbandingannya begini Satyap Kalau Ar-Rahman Itu tadi yang kelihatan Saya dikasih tangan Satyap diberikan tangan Sama kan ini Sama ya Satyap ya Saya diberi kaki Satyap juga diberi kaki Nah kita ini dapat rohmannya Allah Dapat simpat rohmannya Allah yang Ar-Rahman Tapi kalau Ar-Rahim Ini nimat yang detail Misalnya tadi kita diberi tangan Sama-sama diberi tangan ya Satyap ya Tapi tangan saya dengan tangan Ustaz Cihab Itu diberikan kenikmatan khusus oleh Allah Kemampuan khusus Tangannya Ustaz Cihab itu Mampu bisa membuat Apa misalnya Cover buku ya Bisa mendesain Buku Bisa mendesain cover buku Nah Itu kemampuan ya Keahlian Tertentu Tapi saya tidak dapat Seperti itu Saya tidak bisa ya Saya tidak bisa Buat-buat kayak gitu ya Artinya Setiap itu dapat Rohimnya Allah Ini namanya kenikmatan detail Kenikmatan Yang detail Seperti itu Itu namanya rohim Kata-kata Allah Ya Makanya kita berharap ya Mudah-mudahan Di samping kita mendapatkan Rohmannya Allah Kita juga mendapatkan Rohimnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kira-kira Seperti itu ya Perbedaan antara Rohman dan Al-Rohim Intinya yang rohim itu Lebih detail Ziyadah Al-Ziyadah Bin Nikmah Kalau kata para orang Untuk al-Rohim itu Al-Ziyadah Bin Nikmah Sama-sama dikasih tangan Sama-sama dikasih mata Tapi Kemampuan tangan kita Atau mata kita itu Beda-beda Ada yang Mata Seorang itu Diberikan kemampuan Bisa melihat jauh banget Masih normal Tanpa kaca mata Jelas banget Ada yang Tapi ada juga yang Kalau lihat jauh itu Tidak kelihatan Pokoknya ada orang yang Diberikan Kemampuannya itu Terbatas Untuk melihat Bahkan harus pakai Kaca mata Jadi kalau ada Ziyadah Bin Nikmah Di situ Berarti mendapatkan Rohim Itu kira-kira Baik Kemudian berikutnya Sebagian ulama lainnya Mengatakan bahwa Lafat Ar-Rahman Maknanya adalah Kasih sayang Allah Untuk di dunia Dan juga di akhirat Ada pun Lafat Ar-Rahim Maknanya adalah Kasih sayang Allah Hanya untuk di akhirat Ini makna lainnya Jadi tafsirannya Ada dua setidaknya Satu tadi Yang sudah kita sebutkan Ini tafsiran yang lain Untuk Rohman dan Rohim Al-Imam Ibn Kathir As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Yang wafat pada tahun 774 Alaman 23 Telah berkata Dalam kitab Tafsirnya Jami'ul Bayan Ya Maaf Bukan kitab Tafsir Jami'ul Bayan Kalau Imam Ibn Kathir Berarti apa? Tafsirul Quran Al-Hazim Ya Tafsirul Quran Al-Hazim Apa? Disebutkan Al-Rahman Al-Rahim Bismani Mushtaqani Minar Rahmah Ala wajihil Mubalagah War-Rahman Ashaddu Mubalagotan Min Rahim An-Isa Al-Islam Annahu kol War-Rahman Ar-Rahman Dunya Wal-Akhirah War-Rahim Rohimul Akhirah Artinya Silahkan Artinya Lafad Al-Rahman Dan Al-Rahim Sama-sama Berasal Dari kata Rahmah Dalam Bentuk Sigoh Mubalagoh Lafad Al-Rahman Lebih Dalam Maknanya Daripada Al-Rahim Riwayat Dari Nabi Nabi Isa Al-Rahman Bahwasannya Beliau Berkata Al-Rahman Allah Maha Penyayang Di dunia Dan Di akhirat Dan Al-Rahim Allah Maha Penyayang Untuk Orang-orang Beriman Saja Di akhirat Berarti Dari keterangan Di atas Menjadi jelas Bahwa Lafad Al-Rahman Maknanya Lebih luas Cakupannya Yaitu Mencakup Seluruh Makhluk Di kehidupan Dunia Artinya Orang Yang Beriman Dan Orang Kafir Itu sama-sama Dapat Rahmatnya Allah Di dunia Melalui Sifat Al-Rahman Jadi Untuk Rahman Itu Mencakup Seluruh Makhluk Di dunia Rahmanut Dunia Jadi Yang dapat Kasih Sayangnya Allah Untuk Rahman Itu Tidak hanya Orang Beriman Orang Kafir Pun Orang Yang Maksiat Pun Juga Dia Mendapatkan Rahmat Atau Kenikmatan Dengan Kenikmatan Yang Berbeda-beda Artinya Semuanya Dapat Tetapi Kalau Rahim Nah Ada pun Lafad Rahim Berikutnya Ada pun Lafad Rahim Maknanya Khusus Hanya Diperuntukkan Bagi orang-orang Yang beriman Saja Yaitu Nanti Di Kehidupan Akhirat Iya Gak ada Orang Kafir Di akhirat Dapat Rahim Ya Allah Masuk Surga Gak ada Orang Kafir Ya Kekal Di Cinderaka Ada pun Orang-orang Yang beriman Itu dapat Rahim Allah Khususus Buat mereka Khusus Untuk Orang-orang Yang beriman Nanti Di Akhirat Makanya Rahim Akhirat Ini Makna Rahman Rahim Yang disebutkan Oleh Al-Imam Ibn Nulkathir Di Antara Baik Nah Itu Perbedaan Antara Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Nah Berikutnya Satu lagi Terakhir Saya siap Terakhir Poin Yang D Syarah Lafaddaimil Ihsani Silahkan Syarah Lafaddaimil Ihsani Adabun Lafaddaimil Ihsani Artinya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Zat yang Terus Menurus Memberikan Anugerahnya Atau Nikmat-Nikmatnya Kepada Makhluk-Makhluknya Ini Menunjukkan Makna Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Anugerahnya Atau Nikmat-Nikmatnya Kepada Makhluk-Makhluknya Tanpa Terputus-Putus Atau Ada jendah Sedikitpun Oke Baik Daimil Ihsani Al-Imam Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari Rahimahullah Ta'ala Di dalam Baid Yang pertama Ya Seperti tadi Yang sudah Kita baca Beliau Mengatakan Abda'u Bismillah Warrahmani Wabirrohimi Daimil Ihsani Berarti ini Sarah yang terakhir Daimil Ihsani Apa itu Daimil Ihsani Berarti disebutkan Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adat yang Memberikan Anugerahnya Atau Nikmat-nikmatnya Kepada Ambanya Terus Menerus Daim Terus menerus Tanpa Jedah Tanpa Terputus Itu namanya Daimil Ihsan Sebetulnya Ini penguat Makna dari Rahman Rahim Penguat dari Makna Rahman Karena Rahman Rahim Kan juga Penikmatan Allah memberikan Penikmatan Hanya tadi Berbeda Dari segi maknanya Berbeda Antara Rahman Dan Rahim Jadi ini Baid yang pertama Luar biasa Kalau di Resapi Maknanya Abda'u Bismillah Warrahman Wa Birruhim Daimil Ihsani Hafal ya Setiap ya Baid pertama Hafal ya Nanti Kalau bisa Hafal semuanya Sudah hafal Setiap Baid pertama InsyaAllah Hafal ya InsyaAllah Abda'u Bismillah Warrahman Wabirrohimi Daimil Ihsan Biasanya Santri-santri Di santren itu Untuk yang Pemula Disuruh menghafal Oleh Gurunya Atau Kiainya Atau Ustadz Dihafalkan Batan Kitab Aki Datul Awab Kemudian Nanti kita bisa Bisa hafal juga Kaji InsyaAllah Pelang-pelang Baik Berikutnya Al-Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Syafi'i Al-Ashari Rahimah Allah Ta'ala Yang Wafat Tahun 1316 Hijriah Telah berkata Dalam kitabnya Apa Apa Kata beliau Da'imul ihsan Ay Mutatabi'il Iqtai Wal-in'ami Min Ghairin Siramin Min Ghairin Siramin Artinya Silahat Da'imul ihsan Maksudnya Adalah Allah Yang Maha Memberi Kenikmatan Terus menerus Tanpa Terputus Putus Berarti Da'imul ihsan Tadi ya Mutatabi'il Iqtok Wal-in'am Berarti Allah itu Dat yang Terus menerus Memberikan Iqtok Memberikan Wal-in'am Atau Pemberian Nikmat Memberikan Kenikmatan Terus menerus Min Ghairi Insiram Insiram itu Inkitok Sama Maknanya ya Insiram Sama Inkitok Maknanya sama Min Ghairi Insiram Berarti Tanpa Terputus Putus Terus Nikmat Allah Diberikan Kepada Kepada Hamar Namanya Da'imul Ihsan Da'imul Ihsan Kemudian berikutnya Syekh Syekh Al-Allama Al-Muhadid Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hazani Rahimah Allah Yang Wafat Tahun 1425 Hijriah Juga telah Berkata Dalam Kitabnya Jala'ul Afham Syaraf Akidatil Awam Bahasanya Da'imul Ihsan Ay Mutatabi Iqtai Wal In'am Min Ghairi Kitain Ini Sama Plek Setiap Lafatnya Itu Sama Cuma bedanya Kalau tadi Min Ghairi Siramin Ya kan Min Ghairi Siramin Kalau ini Min Ghairi Kitain Jadi Lafatnya Sama Antara Syed Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dengan Lafat Syekh Nawawi Al-Bantani Tadi Apa Artinya Da'imul Ihsan Maksudnya Adalah Allah Yang Maha Memberikan Imatan Terus Menerus Tanpa Terputus Sama Seperti Tadi Yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Nah Yang Terakhir Terakhir Silahkan As-Syeh Doktor As-Syeh Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Syafi' Al-Ashari Al-Azhari Hafizhullah Ta'ala Juga Mengatakan Hal yang Sama Dalam Kitabnya Fathul Alam Syarhu Mandumati Akidatil Awam Bawasannya Bahasannya Da'imul Ihsan Ay Kathiril Atok Ya Da'imul Ihsan Ay Kathiril Atok Bilang Kitain Sama Da'imul Ihsan Maksudnya Adalah Allah Yang Maha Banyak Pemberian Ya Tanpa Terputus Putus Masyarakat Empat Ini Insyaallah Nanti Perkemen Berikutnya Kita Masuk Ke Perkemen Yang Kedua Coba Ditampilkan Lagi Halaman Tiga Halaman Tiga Tiga Tidak Tadi Tentang Malam 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 Hari Kita Baru Membahas Penjelasan Baid Na'ubom Akidatil Awal Yang Pertama Baid Yang Yang Pertama Berarti Masih 56 Baid Lagi Baid Yang Pertama Tadi Abda'u Bismillah War Rahmani Wabirrohim Da'imil Ihsani Ini Kalau bisa Langsung Hafal Jamaah Pelan Pelan Satu Pertama Satu Baid Yang Paham Maknanya Terus Kalau bisa Hafal Itu Luar Biasa Dihafalkan Abda'u Bismillah War Rahmani Wabirrohim Da'imil Ihsani Setiap Hafal Insyaallah Cepat Nanti Untuk pertemuan berikutnya Itu Baid kedua Alhamdulillah Al-Qadimil Awali Al-akhir Al-Baqi Bila Tahaw Wuli Al-Hamdulillah Al-Qadimil Awali Al-akhir Al-Baqi Bila Tahaw Wuli Insyaallah Pertemuan berikutnya Semoga Apa yang kita pelajari Pada malam hari ini Bisa Dipahami Berkah ilmunya Dengan kita Membaca Kitab Kitab Awam Dan juga Syarah Syarah Dari para Ulama kita Tadi diantaranya Ada Syekh Nawawi Al-Bandani Kemudian Syekh Bin Alawi Al-Maliki Kemudian Syekh Dr. Issam Al-Kari Sebetulnya Sarannya banyak Banyak sekali Ada 10 lebih Untuk Syarah Kitab Akhir Tapi kita cukupkan Dengan 3 kitab itu Sudah lumayan Sudah lumayan Yang Wallahu'alam Bish Cukup Saya kira Tidak ada pertanyaan Untuk pertemuan Pertamanya Karena ini baru Muka dimah Baru pemanasan 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 Lanjut Untuk jamaah Materi kita ini Bisa Dilihat Dimana Setiap Di website Di website Rumahviki.com Slash SF Dan Apa Kode Modulnya Atau Sudah terpampang Jadwal hari ini Itu sudah ada Linknya Atau diilustrasikan Boleh Berarti Ini ya Untuk Materi itu Tidak bisa Di download Materinya Betul Sekarang Tidak bisa Di download Tapi bisa Dibaca Baca Bisa dibaca Langsung Dari website Seperti kita Buka Buku Buku Google Book Gitu Ya Cukup ya Setiap ya Tidak ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Saya langsung Tutup Dengan Penutup dari saya Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Pada malam hari ini Menjadi ilmu yang manfaat Ilmu yang berkah Ilmu yang bisa Melamatkan kita Nantinya Di hidupan Akhirat Amin 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 Terima kasih Itu saja Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Ajib Sudah menyempatkan Waktunya Dan ilmunya Untuk dibagikan Kepada kita Tadi telah kita pelajari Walaupun sedikit Namun Mungkin sedikit-sedikit Tapi kita lebih meresapi lagi Lebih memahami Mempelajari kitab Akhidatul Awam Dan tadi Sangat berkaitan erat Dengan ilmu yang sudah kita pelajari Mengenai Asma Semoga Ilmu yang kita dapatkan Juga bisa Memperluas Keilmuan kita Dan keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga ilmu yang kita dapatkan Bermanfaat Amin Kita cukupkan Para jamaah sekalian Semoga nanti Di minggu depan Kita masih berkesempatan Untuk melanjutkan lagi Berarti dibait Yang kedua Betul begitu Ustaz ya Ya InsyaAllah InsyaAllah Kita cukupkan sama-sama Dengan Bersama Membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Kami mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salurkan infat terbaik Anda Untuk rumah Fiki Indonesia Melalui Bank Syariah Indonesia Dengan rekening 33 53 53 53 15 84 10 Dan juga Bank Muamalah Dengan rekening 36 00 63 21 Keduanya merupakan Rekening resmi rumah Fiki Indonesia Atas nama Aini Arianie Atau bisa juga melalui Scanbar kode berikut Ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com Slash Donasi 8 22 55 m 20 00 10 00 00 Terima kasih.